Salam teman-teman semuanya kita kembali di Belajar Indonesia Channel sekarang kita akan membahas brosur Pak Udia atau TK menggunakan Microsoft Word tampilannya seperti ini dan nanti yang akan kita bagikan ada 3 ya dan nanti untuk file nya bisa di download silahkan simak di durasi ke 3 menit, oke kita langsung saja pada tutorialnya disini teman-teman sebelum dimulai silahkan buka dulu Microsoft Word nya saya menggunakan Microsoft Word 2019, jadi teman-teman bisa mengikuti ataupun yang di bawah versinya, saya rasa ini bisa digunakan di versi 2013 ke atas ya kalau 2010, itu untuk mengimpor file desainnya saya belum tahu, kalau tidak salah belum bisa mengimpor file SPG ya, disini kita menggunakan file SPG untuk model desainnya oke, langkah pertama teman-teman disini mohon izin saya jelaskan dulu apa yang digunakan dalam proses desain ini adalah menggunakan shape ya dari awalnya kita sudah menggunakan shape tetapi di aplikasi yang lain aplikasi edit factor seperti illustrator dan Corel Draw jadi desain ini sudah saya buat di aplikasi yang lain tetapi mencoba saya convert menjadi aplikasi yang bisa didesain di Microsoft Word seperti itu dan nanti keunggulan dari beberapa file ini itu tidak blur ya teman-teman insya Allah ini akan jelas ketika dicetak menggunakan printer pribadi oke, langsung saja langkah pertama teman-teman kita setting dulu layoutnya disini karena kita menggunakan ukuran A4 dan orientasinya juga kita menggunakan landscape setelah itu teman-teman kita pilih narrow dan kita pilih disini ya untuk marginnya yang paling sempit kita bisa isi dengan 0,5 cm mana tahu teman-teman menggunakan tidak menggunakan cm langsung saja ditulis untuk cm nanti kalau berubah juga tidak apa-apa karena itu dikonversikan oleh Microsoft Word sendiri ya ada yang menggunakan inch millimeter dan lain-lain ini saya menggunakan cm dengan 0,5 cm oke setelah itu teman-teman kita masukkan file backgroundnya kita pilih insert lalu pilih picture pilih this device lalu silahkan nanti teman-teman di download di linknya ada di durasi ketiga menit cara mendownloadnya maksud saya yang Anda dapatkan itu ada tiga folder pertama browser 1 bg dan icon browser 2 dan seterusnya disini yang akan kita gunakan yang pertama untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih pertama adalah bg yaitu background kita insert saja otomatis ini teman-teman sudah dengan desainnya karena kita menggunakan spg disini insyaallah tidak akan blur ya kalau kita jumpun bisa dilihat karena ini terbuat dari spg ini tidak akan blur ini sangat memudahkan sekali untuk pengguna microsoft word kita tinggal mendrag saja untuk backgroundnya kita juga pun tidak akan resah dengan file yang nanti kalau dicetak itu menjadi blur seperti itu kita pilih format dulu pilih position dan setelah itu pilih position middle oke disini disimpan di tengah ini backgroundnya sudah jadi ini bisa digunakan juga dengan background-background yang lain ya teman-teman oke sebenarnya ini kita bisa di-ungroup karena ini adalah file factor sebelumnya kita ungroup seperti itu cuma ada peringatan this and imported picture dan selanjutnya ini tidak digunakan jika Anda ingin mengkompresikan menjadi drawing object maksudnya kalau dipecah di-ungroup ini akan menjadi objek yang berbeda oke jadi seperti itu jadi gambar-gambar sebelumnya ini juga jadi berpisah ini gambar yang di belakang ini shape-nya cuma kalau dilakukan seperti ini teman-teman bisa men-setting ulang atau mendesain ulang tinggal dipilih format lalu ini pun bisa diubah warnanya ini juga sama seperti itu ini keunggulannya kalau kita menggunakan file spg seperti itu kalau Anda ingin menggunakan gradasi Anda tinggal pilih format ada shape dipilih ada gradient disini pun bisa disesuaikan hanya mungkin di tutorial ini admin tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mendesain ulang seperti itu silahkan di eksplore saja karena waktunya akan semakin lama kalau mau redesign atau diatur ulang desainnya seperti itu atau warnanya kita gunakan saja template yang default yang kita bagikan dari belajanesia.com kurang lebih seperti ini dan selanjutnya kita lanjut ke dalam membuat deskripsi cara membuat deskripsi itu tinggal kita menggunakan disini ada shape lalu ada textbox tinggal gambar saja seperti ini dan kita hilangkan untuk sementara kita hilangkan dulu fill-nya kita not fill dan kita tinggal masukkan deskripsi saja oke cara memasukkan deskripsinya disini saya sudah siapkan untuk data dummy saja mencetokkan saja teman-teman ini hampir sama dengan cara kita membuat dokumen jadi tinggal untuk spasi ada disini kita buang untuk pon juga tinggal di perbesar saja menggunakan angka disini atau menggunakan kurung-kurawal kontrol kurung-kurawal sebelah kanan berusaha sekolah kita perbesar lalu gunakan kapital dengan sip F3 kita kasih bol dikasih dengan warna putih untuk warna ponnya untuk pon silahkan disesuaikan ini juga sama kita beri warna putih disini untuk tulisan berusaha sekolah biasanya diambil yang lebih tebal saya menggunakan predoka one untuk kustomisasi pon teman-teman silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan kita bisa menggunakan garis di bawah seperti ini lalu kita gunakan lainnya warna putih saja dan di bagian bawah untuk menggunakan deskripsinya disini saya sudah siapkan untuk data dummy teman-teman tinggal di kopas saja maksud saya di pastik saja saya hanya mencontohkan untuk pemformatan ya nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan perlu diingat bahwa di dalam pembuatan browser ini kita lakukan bertahap pertama yaitu kita membuat dulu background yang kedua memasukkan deskripsi yang ketiga nanti tinggal kita dimasukkan untuk icon-icon disini untuk memindahkan deskripsinya teman-teman bisa menggunakan ruler di bagian atas seperti itu jadi tinggal digeser-geser saja daripada kita menggunakan aplikasi desain kalau kita kesulitan kita bisa menggunakan cara seperti ini oke ini untuk deskripsi dan kita beri subjudul enter saja ini kasih bowl ya seperti itu oke setelah itu ini hanya contoh saja ya teman-teman cara membuatnya ini juga sama kita masukkan kita kasih enter sekitar dua kali oke seperti itu ini juga sama selanjutnya ada baiknya kita disesuaikan saja oke ini sudah selanjutnya kita drag ke bawah sambil menekan kontrol ya oke di drag seperti itu jadi maksudnya di copy ya kita hilangkan sebagian yang tidak perlu oke kita simpan dulu kita beri warna hitam untuk tulisannya lalu kita beri rata kanan ctrl R ya seperti itu ini juga sama ctrl R untuk diberikan rata kanan ini dibuang sekarang textbooknya diperkecil dan simpan di bawah oke oke sesuaikan dulu ya yang ini kita tarik dulu ke belakang teman-teman bisa digeser menggunakan ruler ini juga sama oke dan untuk bagian bawahnya kita buat normal saja artinya kita simpan di area paling pinggir seperti ini ini area kosong nanti akan kita gunakan untuk icon ya oke ini sudah selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan yang ini kita beri dulu semuanya warnanya warna hitam aja dulu supaya kontras oke yang ini kita beri rata tengah kita ini juga sama rata tengah kita enter sedikit terus yang ini kita copy dulu ya di atasnya disini kita ganti tulisannya telah dibuka oke kita ganti dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2000 tahun pelajaran 2022 ini kita perkecil oke ini juga sama untuk ponnya teman-teman bisa diganti dengan pon arial ya arial disini dikasih bol ini juga sama kita kasih bol dulu ini kita kasih kapital oke selanjutnya ini juga sama kita perkecil dan kita beri warna ya untuk warnanya bisa disesuaikan karena ini mungkin untuk TK ya atau untuk paut warnanya bisa pilih yang cerah-cerah saja seperti itu kita kita hapus ini kita bol ini juga kita turunkan dulu bagian yang atas kita berikan rectangle ya rectangle nya pilih yang ini pilih yang round ya kita gambarkan saja sebentar shape round gambarkan disini oke bisa dilihat di bagian pojok kiri disini ada handle nya tinggal ditarik saja untuk membuat seperti tombol seperti itu oke klik kanan lalu ada add tag ya daftar sekarang kita lihat ini kita bol oke kita perkecil saja ya seperti itu lalu disini kita ganti ya save nya dan outline nya oke seperti itu selanjutnya di bagian bawah disini ada sedikit rincian ganti sebentar kita beri capital seperti itu lalu kita ganti warnanya menjadi warna orange saja template bosur ppdb di bagian bawah rinciannya seperti yang tadi ya teman teman tinggal diganti saja ini sama ini juga sama bagian yang bawah ini tidak usah untuk informasi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing lalu lalu di bagian bawah disini area ini nanti kita isi icon sedangkan di bagian kanan ini masih ada informasi untuk foto ya untuk modelnya kita isi saja kita drag disini kita isi dengan logo sekolah bagian bawah bisa diisi dengan website nya .co misalkan .sch atau .schid itu bisa disesuaikan untuk domainnya kasih www . yang ini kita perbesar kita beri warna orange saja dan yang ini kita perkecil dulu oke simpan di bagian paling atas kita samakan dulu untuk posisinya oke sebentar ini ya seperti itu lalu kita masukkan logonya oke sekarang tinggal dimasukkan untuk logonya insert device terus pilih silahkan disini teman teman logonya tertimpah ya jadi kita pilih position dulu oke ini sudah di tengah supaya kelihatan lalu pilih in front tech ya kalau sudah dipilih in front tech itu bisa menjadi lebih di custom kembali jadi bisa disesuaikan dengan posisi yang kita butuhkan lalu kita masukkan modelnya disini caranya bersama kita insert dulu tetapi disini kita harus menggunakan shape ya karena akan dimasukkan yang tidak menimpa di bagian atas caranya kita buat seperti ini sementara fillnya kita hilangkan ya teman-teman terus di bagian kanan disini itu kurang lebih harus memiliki rule yang sama ya caranya edit shape edit point yang ini kita naikkan ke atas seperti itu terus yang ini kita lengkungkan teman-teman ini juga sama kita lengkungkan kita naikkan ke atas oke kurang lebih seperti ini nanti untuk handle nya bisa dicontohkan seperti yang saya lakukan pilih save fill lalu pilih picture pilih modelnya ini diambil dari pixabay untuk modelnya kalau bentuknya menjadi distorsi teman-teman atau panel istilahnya itu kita bisa pilih disini di crop aja kita sesuaikan dilakukan pada bentuk distorsi nya yang akan yang kita buat memang kekurangan ya karena word itu ada aplikasi pengalah kata terus ketika kita dibuat menjadi pengalah gambar ya seperti ini tapi lumayan lah untuk menggantikan ya oke kita lanjut dulu ke bagian bawah disini kita drag saja sambil menekan control setelah itu kita dibawa masukkan disini untuk informasi oke kita masukkan nomor telepon ya bisa nomor telepon panitia atau nomor telepon dari penerima pendaptarannya kita perbesar kurung kurawal kanan lalu turunkan kebawah dan dibawahnya kita enter kita masukkan website ini kita beri dengan rata kiri saja oke seperti itu untuk spasinya kita pilih satu nanti kita coba ya salah satu dari datanya kita perbaiki untuk spasinya caranya di akhir saja selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan untuk barcode caranya hampir sama kita insert dulu lalu save dan pilih kotak disini kita akan menggunakan barcode yang kotak bukan barcode yang memanjang ini bisa dibuat untuk barcode number WA atau dibuat link pendaptaran untuk outline nya kita beri warna orange saja ketebalan nya kita atur oke dan untuk bagian tengah nya bagian kotak ini bisa kita isi dengan warna lain misalkan warna orange tidak harus hitam misal kalau mau dibuat variasi seperti itu ini juga sama ini juga sama oke selanjutnya teman-teman kita hilangkan dulu disini untuk outline yang tadi oke seperti itu setiap outline dari textbox ya shape outline pilih no outline ini menjadi menghilang semuanya yang terakhir tinggal kita masukkan icon caranya sama insert picture lalu dipilih disini ada icon 1 sampai 7 mungkin ya untuk yang ketujuh adalah social media dari ke 1 sampai ke 9 itu icon icon biasa saja tinggal insert nanti disini ada beberapa halaman yang masuk walaupun ini hanya SPG ya teman-teman jadi caranya sama waptek inprontek silahkan diperkecil terus simpan saja dimana diletakkan ini hanya icon contoh saja jadi teman-teman untuk explore silahkan nanti bisa digunakan masing-masing ini juga bisa dirubah warna lakukan hal yang sama seperti yang tadi waptek inprontek yang ini juga sama waptek inprontek ini juga sama waptek inprontek lanjut yang terakhir ini masih sama waptek inprontek ini bertumpuk tinggal kita perkecil saja satu persatu oke mana tahu ada yang mau menggunakan background lingkaran tinggal menggunakan ellipse tool saja ya teman-teman ini kita perkecil disini kita ganti warnanya dengan warna putih ini juga sama kita perkecil kita ganti warna putih oke silahkan dirapihkan disesuaikan bisa menggunakan arah di keyboard anda atau di drag seperti ini oke seperti itu lanjut di bagian disini masih ada juga untuk space untuk icon kalau mau menggunakan ellipse teman-teman bisa digunakan dulu lingkaran seperti itu kita ganti fillnya outline dihilangkan oke kita drag iya setelah itu kita simpan ini naikkan bring to front lalu simpan di depan dengan warna putih ini sekali lagi hanya contoh saja teman-teman bisa menggunakan explore dari icon-icon yang dipunya ya ini sama kita naikkan dulu bring to front lalu kita kasih warna putih dan kita perkecil seperti itu perkecil lagi ya dan untuk bagian tengah disini saya berkecil ya teman-teman bisa menggunakan ellipse tool juga bisa dibuang untuk bagian tengahnya kita naikkan ke atas bring to front oke kita ganti menjadi warna putih setelah itu dirapihkan terapihkan dulu didrag saja terakhir di bagian bawah disini ada logo social media tinggal insert picture device lalu pilih icon sosmed dan disini sama seperti yang tadi kita ganti dulu in front dan simpan di bawah kita perkecil saja ganti menjadi warna putih kalau sudah diganti silahkan diberikan deskripsi untuk icon social medianya disini sama dengan menggunakan text textbox maksud saya lalu dihilangkan untuk fill dan outline dihilangkan warnanya kita ganti dengan warna putih oke sedikit teman-teman untuk merapihkan biasanya disini ada tulisan yang sedikit renggang ini bisa diatur saya contohkan satu saja bisa diatur dalam penggunaan space line spacing pentingnya kita klik saja disini bisa dipilih dengan exit actually kita coba dulu 12 PT anda silahkan dicoba ini menjadi lebih kecil kalau ingin lebih kecil lagi bisa dikurangi menjadi 10 PT oke ya seperti itu lakukan hal yang sama pada teks yang kira-kira menurut anda terlalu renggang atau terlalu merapat oke mungkin itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini silahkan di download untuk backgroundnya digunakan secara gratis mohon izin dari kreatornya tolong tidak di repost silahkan digunakan saja untuk keperluan anda dan keperluan intansi jika ini bermanfaat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman jangan lupa di subscribe terima kasih salam belajar nasya channel